Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu, perkenalkan nama saya Selam Lelita Saya kewakilan mahasiswa dari Republik Rasmus Pencana Di sini saya menyampaikan penyuluhan tentang kenakalan remaja atau bahaya friseks pada remaja Sebelumnya, apakah ibu-ibu ada yang tahu bahaya friseks pada remaja apa? Belum tahu Oh, belum tahu Sebelum ini ya, bagi-bagi dulu ya, biar pada baca Baik, kita mulai ya Yang pertama, pengertian anak remaja Apasian anak remaja, remaja dikenisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa Batasan usia remaja berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat Menurut WHO, batasan usia remaja adalah 12-24 tahun Remaja dan friseks Kenapa remaja dan friseks selalu berhubungan? Karena remaja adalah masa pencarian jati diri Yang menjorongnya untuk mempunyai rasa keingin tamuan yang tinggi Ingin tampil menonjol dan diakui keberadaannya atau extensinya Jadi remaja yang sekarang itu kebanyakan Kayaknya dia itu ingin lebih menonjol dengan sikap-sikap atau sifat-sifat dia Yang mengarah ke hal yang negatif Seperti salah satunya yaitu friseks Selanjutnya, ada pengertian friseks Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan Baik sumpah sama-sumpah atau dalam dunia prostitusi Seks bebas bukan hanya dilakukan oleh kaum remaja Bahkan yang telah berumah tangga pun sering melakukannya Dengan orang yang bukan pasangannya Biasanya dilakukan dengan alasan mencari variasi seks Ataupun sensasi seks untuk mengatasi kejenuhan Nah, dampak seks bebas terhadap kesehatan fisik dan psikologi Jadi dampak seks bebas itu ada beberapa Yang pertama ada aborsi Yang kedua ada HIV atau AIS Yang ketiga ada penyakit menular seks Kita bahas yang pertama Nah, disini ada dampak seks bebas terhadap kesehatan Yang pertama ada aborsi Kenapa aborsi menjadi dampak seks bebas terhadap kesehatan? Karena aborsi itu salah satu hal yang menyimpang Sebenarnya aborsi kalau mesti dilakuin dengan hal yang Kaya hamil di luar kandungan Itu kan pasti bisa ya Meskipun disebutnya bukan aborsi Tetapi lebih disebutnya ke kuret Nah, kalau misalnya aborsi itu Dia tuh lebih ke sama aja kuret Tapi lebih mengeluarkan jangin yang emang tumbuh di dalam rahim Bukan di luar rahim Jadi itu sangat membahayakan bagi kesehatan Baik kisi ataupun psikologis Nah, yang kedua ada HIV atau AIS HIV atau AIS itu Yaitu penyakit yang menular Tapi penularan itu bukan menular yang Misalnya kita pegangan langsung menular Tapi misalnya karena cepretan cairan Seperti air liur Terus air susu ibu Kayak satu sendok makan Itu bisa menjadi penularan HIV AIS Di luar pernikahan Ataupun tadi Mencari ke Mencari variasi seks Nah, dengan begitu HIV atau AIS itu Bisa menjadi dampak seks-verbes terhadap kesehatan Karena penyakitnya yang Belum ada bisa diobati Tetapi jika sembuh belum ada Selanjutnya Ada contoh penyakit menular seks Yang pertama ada herpes Yang kedua ada gonore Yang ketiga ada HIV AIS Yang keempat ada putih klamin Herpes itu kayak merah-merah di badan Yang emang sama menular Karena ada air liur Gonore itu penyakit akibat Menteri ganti pasangan Yang menjadi keluarnya nanah Dalam air kencing Tapi bisa terjadi pada perempuan Ataupun laki-laki Yang kedua ada putih klamin Kutil klamin itu Ya kutil makin klamin Jadinya emang itu Gara-gara penyakit luar seks Selanjutnya Cara bersikap remaja Agar terhidat dari seks bebas Yang pertama adalah pengetahuan Yang kedua adalah pergaulan Dan yang ketiga harga jiri Dan yang keempat paling utama adalah Iman dan takwa Nah, yang pertama pengetahuan Pengetahuan kita sebagai remaja Karena kan udah jauh ya Pasti disini semuanya ya Adek-adek Kakak-kakak Nah, makanya pengetahuan itu Dibantasi dengan yang positif Gak semua pengetahuan itu negatif Nah, yang kedua pergaulan Pilihlah teman yang bisa membawa ke arah Nah, sholat ke masjid Jangan ketongkrongan Yang bebas-bebas Gitu ya Jangan Nah, yang ketiga harga diri Untuk perempuan apa lagi ya Harga diri kan ya Nomor satu Jadi, jangan tarik meskipun kecintaan Jangan langsung mau dikasih ke pacar Atau ke emang temen yang sehati gitu ya Nah, terus yang keempat iman Iman itu sangat penting Karena, kalau misalnya kita tetap berpengetahuan Kita pegawanya bagus Harga diri kita juga mahal Tapi, kalau kita tetap punya iman Tetap aja Bakal gampang tergoda Enggak sekali ya Jadi, iman itu adalah hal yang paling penting Makanya, dalami ilmu-ilmu agama Dan terapkan pada diri masing-masing Jadi, segitu saja Pemamparan materi dari saya Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yuk Saya mau bertanya Ya boleh Misalkan ada orang Yang terkena HIV atau AIDS Apakah pas si orang itu bisa disembuhin atau mbak? Kalau izin menjawab ya Kalau misalnya untuk saat ini Untuk HIV atau AIDS itu Belum bisa disembuhkan Maksudnya Bukan belum bisa disembuhkan yang Gimana Tapi, dia tetap diobatin Tapi, yang gak sembuh Emang negatif gitu Jadi, tetap ada Riwayat dia HIV Cuma, paling tidak Dengan obat yang terfungsi Makan dan Mengurangi si virus itu gitu Paling gitu sih Pencegahannya Belum ada Hal yang emang HIV Ya, bisa sembuh Ada yang ingin ditanyakan? Udah? Baik Cukup sekian ya Bateri Bateri Pemamparan bateri Semoga nanti kita bisa Bertemu di lain waktu lagi Terima kasih atas perhatian ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati